Posisi kita pada hari ini, seluruh kekuatan berlawan, seluruh simpatisan, dan seluruh rakyat MT harus bersabar dalam proses ini dan saya masih mempunyai sikap tidak mengangkat bendera putih, tidak juga mengundurkan diri dalam proses ini, dan juga tidak melakukan kejelekan atau kebenaran lain dalam proses pilkada-pilkubung. Karena pada range ini, dengan metodologi dan riset yang dilakukan, kita masih same way, masih punya peluang yang sama dalam proses ini. Kalau misalnya kita lihat di dalam proses pencalonan yang ada ini yang beredar, yang sudah deklier, tapi salah satu pun SK, keputusan di dalam format KPU belum ada, nah itu peluangnya masih lewat. Nah itu. Sehingga kalau kita misalnya lihat konstelasi yang ada di dalam proses ini, misalnya, Pak Melkila Kalena, Pak Ansilema, Pak Kamlasi, Kalau kita lihat dari proses ini yang ada, kalau ditanya mereka misalnya, mau jadi gubernur dari posisi sekarang, pasti jawabnya ragu-ragu atau ingin masih posisi yang lain. Mengapa dasar? Pak Kamlasi misalnya, beliau ini seorang putra daerah yang punya potensi, pensiun kalau sesuai dengan undang-undang yang ada masih sekitar 7-8 tahun, kalau undang-undang perubahan teknik masih 11 tahun, jadi karunnya masih panjang. Bisa bintang 4? Bisa sekali. Karena kalau bintang 1, kayak bintang 2, kayak bintang 3, bintang 4 itu, itu politis saja. Itu hitungan minggu, bulan pun bisa berubah. Kalau Pak Melkila Kalena dikasih tanya, jadi gubernur atau wakil ketua komisi, jawabannya pasti wakil ketua komisi. Atau jadi menteri, pasti. Kalau Pak Ansilema, pasti ingin jadi DPR posisi sekarang. Sehingga saya melihat di dalam konstelasi permainan, di antara figur-figur pemimpin yang dalam proses ini, yang mempunyai motivasi dan niat bagaimana NTT yang merubah, dalam tanda petik kita masih bertanya besar. Sehingga saya punya kesimpulan, minta maaf kalau ini salah. Di dalam proses, kalau kita melihat dari tiga calon dengan realita yang ada, teman-teman bisa cek sendiri, maka saya melihat bahwa proses ini didorong oleh, satu, penugasan. Kedua, didorong oleh perintah. Ketiga, didorong oleh keinginan. Ini tiga elemen. Jadi ada penugasan, ada perintah, ada keinginan. Bukan keinginan dirinya, bisa juga keinginan lain, untuk kepentingan yang lain. Inilah di dalam proses ini. Kalau kita bicara dalam tataran NTT, dengan keadaan seperti sekarang, apa yang kita harap? Sehingga orang bertanya, Frans, kalau tiga ini gimana posisi? Saya bilang, permainan sudah selesai. Yang menangnya siapa? Yang menangnya adalah, Pak Victor Lascaudot dan Pak Herman Heru. Sudah selesai, permainan. Karena ini sarkil yang sama. Dasarnya, Pak, saya sudah menemukan laksu, bertemu langsung, dan investigasi langsung. Bukan fitnah, bisa dipertanggung jawab. Dan realita ini, apakah salah? Tidak salah, memang realita. Hari ini mereka berkuasa. Dan sedang berkuasa. Baik secara ekonomi, maupun kekuasaan politik. Nah, sekarang kembali kepada, masyarakat NTT melihat, jernih di dalam, undercover politik, di dalam konstelasi perpultikan di NTT. Jangan lihat covernya. Soal nanti, terpilih dan lihat, itu proses. Tapi, kita harus bicara dalam proses pemetaan. Kesimpulan dari semua ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa, proses yang ada ini, adalah proses politik, dari konstelasi yang kalau kita lihat ini, adalah proporsional didorong oleh, yang namanya penugasan, didorong oleh perintah, dan didorong oleh keinginan. dan kita sebagai orang yang di dalam proses ini sebagai rakyat NTT, dalam kebersamaan kita, dalam merajuk botolongan kita, kita harus percaya, bahwa kita masuk di dalam proses ini, karena mempunyai motivasi di dalam, keterlibatan kita dalam masyarakat. Oleh karena itu, sikap kita satu, dari diri saya yang paling dalam, saya ingin terlibat di dalam, saya ingin menyatu ke dalam, dan saya, tidak angkat bendera putih, tidak mengundurkan diri, dan juga, kita bicara atas dasar data dan realita, tidak boleh menjelekan orang lain, dalam proses ini. Tetap semangat, tetap meranjut botolong, bahwa kita mempunyai kekuatan dalam proses ini. Kepada seluruh rolawan, dan seluruh rakyat NTT, seluruh media, terima kasih banyak. Karena selama ini, dalam setahun lebih ini, kalangan media masa, baik cetak online, maupun televisi, radio, sudah mengikuti proses ini yang luar biasa. Dan kita terbantu oleh proses, yang teman-teman lakukan. Kepada rolawan, tetap stand by, tetap menjaga, ritme perjuangan ini, tetapi apa yang kita lakukan, adalah proses edukasi dan pendidikan politik. Gaspol. Nah, jadi, proses yang kita lakukan ini, kita boleh membandingkan dengan calon-calon lain. Dari sisi edukasi politik. Dari cara kita, awal, sampai dengan, proses yang, sudah, dalam air-air ini, seperti, teman, media masa kemarin, ada salah satu media, saya tidak perlu sebut nama. Pak Frans, ini bagaimana, dalam proses, yang tinggal dua minggu ini. Saya bilang, kita tetap, berjalan, dan tidak angkat, bendera putih, dan tidak mengundurkan diri dalam proses ini. Karena, proses politik, di dalam, kamus politik, dalam proses kekuasaan, tidak ada istilah kalah dan menang. Yang ada, adalah bagaimana, kita melakukan proses ini, di dalam, kelembagaan, di dalam politik kekuasaan. Tetapi, di dalam ritme, politik kekuasaan, ada yang namanya, politik pembangunan. Meskipun, tidak di dalam kekuasaan. Nah, ini yang perlu diresapi, perlu dipahami, untuk, lebih jelas, dan singkat, teman-teman media, perlu ditegaskan lagi, kita tetap, berjalan dalam proses ini, tidak angkat bendera putih, tidak mundur, dan, kita tetap melakukan, edukasi politik, bersama-sama dengan, calon-calon yang lain. Sekian, dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada, Bapak, Frans Abah. Oke, teman-teman media, yang pertama, seperti yang sudah, kita sampaikan itu, bahwa, proses ini, kita terus berjalan, dengan dasar, bahwa, kita tidak angkat, bendera putih, kita tidak, mengundurkan diri, tapi juga, kita tidak, mau melakukan, proses yang dimana, menjelekan orang lain, atau hal-hal yang, yang lebih kepada, prinsip, pendidikan politik dalam proses. Jadi, sampai dengan tanggal 27, sampai 29, kita akan berada, frame keputusan, di dalam, proses politik kekuasaan. Sedangkan, lebih lanjut, dari itu, ya, kita akan melakukan, gagasan, ataupun juga, politik pebangunan, yang dimana, ini adalah langkah awal, proses prikada. Tapi, setelah, proses ini, kita lewati, apapun, di dalam, ritme, keputusan, antipada, aspek, proses prikada ini, kita, mendapat hal, yang sifatnya, yang paling terburuk, kita siap, tapi, ruang kekuasaan, di dalam, lima tahun ke depan, kita akan, berlangsung terus. kita sekarang, fokus kepada, partai yang sudah, mendapatkan, dua, akumulasi tadi, ada juga, Pansa Mandura, lalu, ada juga, yang namanya, Perindo, posisi yang kita lihat, yang sudah kita, di dapat tadi, yang dengan, partai, yang disingkat. Itu bisa kita, kita lakukan, akumulasi, karena, dia 200 ribu, dari tujuh partai tadi, itu, prosentasinya, sekitar, 17, 17 persen, 17 persen itu, apalagi dengan, akumulasi, partai yang sifat, karena, kalau partai yang sifat itu, dia 25 persen, 20 persen, non-sifat, itu 25 persen, secara penerbangan, hanya, kita lakukan, hanya, mungkin, atau tidak mungkin, ada turbulensi, diantara, partai-partai, yang sudah mengajukan calonnya. Pertanyaannya, apakah ada, tanda-tanda, sekarang, di dalam, undercuter, politik, kekuasaan, yang kita, lakukan tadi, nah, itu ada, tanda-tanda, dari, partai-partai, apakah, partai yang mengusung, Pak Karlasi, apakah, partai yang mengusung, Pak, Merkila Kelena, apakah, partai, yang mengusung, dalam, pemahaman, pendugasannya, atau rekomendasi, belum ada, bicara SK, oleh, Pak, Ansi Lemah, kita tidak tahu, dalam partai ini, tapi, yang kami, lihat, itu ada, hal yang, sifatnya, kompromis politik, komunikasi politik, yang kita melihat, pasti, dan tidak pasti, pasti, akan tergantung, kita, kita, tidak menyangka, misalnya, ketua umum, Golkar, mengundurkan diri, itu asumsi, tapi, kan, kita tidak boleh mencampuri, urusan orang, kedahun, tapi, kalau kita bicara, MBT, ya, kalau dalam, tiga paket ini, masih ada, break may, yang, yang, kita lihat, bahwa, perubahan-perubahan, pasti terjadi, yang jelas, bahwa, semua opportunity itu, kita, akomodasi, dengan memantau, partai-partai, yang sudah kita daftar, ataupun partai yang belum kita daftar, komunikasi politik, saya, ini harus jujur, mungkin, calon, berdua, yang intens komunikasi, dengan partai yang sudah daftar, ataupun partai yang belum daftar, itu mungkin, saya, saya harus kata, tadi jujur, boleh tanya kepada mereka, baik, tidak, di provinsi, maupun di tingkat pusat, lalu, komunikasi di intens, calon gubernur, itu, kalau boleh dikatakan, cuma kita, artinya saya, saya, saya komunikasikan, dengan, Pak Joni Asakurna, meskipun, di WhatsApp, saya, saya, komunikasikan, dengan, yang namanya, saya, komunikasi, yang namanya, Pak Rukar Bidang, saya, komunikasi, yang namanya, dengan, Fransko, saya, komunikasi, yang namanya, dengan, saya, komunikasi, dengan, saya, lalu, juga, dengan, beberapa, orang, yang saya, katakan, dalam, frame, kekuasaan, yang, boleh dikata, gotfadernya, itu, dalam proses, nah, itu, jadi, kita, fleksibel, dan, mengapa, saya, sampai, mengatakan, bahwa, masih ada, ruang, dan, opportunity, yang ada, ya, kita, gak tahu, terjadi, gejolak, di PNP, yang sudah, kita tahu, misalnya, ada kasus, dan sebagainya, kita, tidak tahu, kejadian, yang terjadi, di Volker, di luar, skenario, itu, nah, itu, mungkin-mungkin saja, yang bisa, dilakukan, ini, kita sudah sampai, perantahan, ini, ini adalah hal, yang, luar biasa, dan, kita punya pengelaman, daerah-daerah, yang, memutuskan, hari ini, penutupan, pendaftaran di KTU, caranya berubah, itu, di Jawa Barat, pernah, terjadi, di PNP, pernah terjadi, di Volker, juga di Lampung, beberapa daerah, ini, pernah terjadi, di Polisi, makanya, sangat, berbeda, antara, yang calon gubernur, dengan calon bupati, atau, kalau gubernur, itu, kepentingan, di tingkat, pimpinan, partai politik, ketua umum, maupun ketua, sangat, kental, di dalam proses, melakukan, intervensi politik, dan sebagainya, dibandingkan, dengan, kebupaten dan kota, itu, garis ke-2, garis ke-3, dengan ke-3, tapi, calon provinsi, itu, bahkan, rezeki kekuasaan, maupun, pimpinan, partai, ketua umum, pasti akan, lakukan, intervensi, ke-3, sehingga, kalau, misalnya, itu yang terjadi, dalam range waktu ini, kita tidak bicara lagi, siapa yang satu, atau siapa yang dua, atau siapa yang dua, siapa yang satu, tapi, kita bicara bagaimana, inti ke-3 ke depan, itu yang saya lihat, turbulensi bisa terjadi di, antara paket-paket yang sudah, melancar fix, tapi, kan, kita juga komunikasi, dengan partai yang, mendapatkan, di dalam, catatan-catatan, yang mereka, berikan kepada kita, karena dengan, misalnya, kita contoh, ada, calon, yang sudah memberikan garansi, dari sisi, bahwa, dia mau nomor 2, tapi, dia tidak pernah, dibicarakan, tentang bahwa, dia nomor 2, karena dia, seorang, pimpinan patai, topi masyarakat, masyarakat, ada calon, yang sudah ada, nomor 2, tapi, dia masyarakat juga, terhadap, nomor 2 nya itu juga, ini yang kita lihat, di dalam, bypass, ada, patai, yang sudah memutuskan, sudah final semua, tapi, dalam proses perjalanan, yang, dalam, mekanisme pertaruan ini, bahwa, ketergantuan, nah, ini bukan, keputusan pati, ini keputusan, orang-orang terkentuan, nah, ini yang, dilihat di dalam, bulan-bulan, bulan-bulan, sehingga, kita, kesana pun, kita tahu, oh, bahwa ini, 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 makanya, saya katakan tadi, ada historis, partai-partai besar, partai-partai yang sudah mengusuh, sudah fix, tapi, pada saat, penutupan, penelitian di KPU, terjadi perubahan, kembali kepada Pak Baya, dan itu, di Jawa Barat, terjadi, Lampung, terjadi, Sulawesi Selatan, terjadi, partai-partai yang, atau, golkap, demokrat, BDIB, itu terjadi, berharap, tidak, ada akomodasi, dari sisi perempuan, soal nama, dan sebagainya, ada akomodasi, dari sisi, yang sifatnya, birokrasi, misalnya, saya sudah tidak punya penerbangan, atau orang, saya bukan orang pake politik, karena saya bukan orang pake politik, nah, itu, dalam perspektif, jadi, kita lihat dalam perjalanan politik, yang jelas, oh, Pak Frens tidak, masih antifalem, belum ada tipu terang, atau tipu terang, misalnya, ya, itulah, ringgir, politik hari ini, yang, kita tidak, punya keinginan-keinginan ini, tapi, ada-ada saja intervensi, partai politik, bahwa harus dengan ini, itu kan ada komponik politik, yang harus kita, bicara dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, geopolitik, maupun kompetensi, maupun lain, segala, ada juga strategi, partai membuka diri, tapi dia menutup diri, sebenarnya menutup diri, tapi dia membuka ruang kepada orang, tapi, itulah konsekuensi dan resiko yang harus saya ingat, soal, menyangkut, proses, berapa banyak uang yang dikeluar, dan sebagainya, kan, ya itu konsekuensi lah, karena kita, melihat bahwa itu, bukan kita beri, tapi, itu adalah, proses administrasi, proses dokumentasi, yang harus kita lakukan, memang, cukup besar, dan hasilnya juga, kadang, ini pertanyaan menarik, ada yang sudah kita daftar, kita sudah, jadi, lalu kita kejak, ini posisi kita sudah daftar, kita sudah sampai pada tahap ini, selanjutnya tahap, apa, harus, harus kita dapatkan, tolong, dibuka ruang, ketuanya juga takut, ketua partai, dipromisi lagi, takut, weh, kakak minta maaf, ini, urusan sudah di pusat semua, saya bukan soal di pusat, tapi, kami diberitahu, ini sudah stop, atau masih berlanjut, sampai begitu, kalau saya kan, harus kejar, apa yang saya sudah daftar, belum ada kepastian, saya harus kejar, dia tidak bisa cap, dia takut tadi, karena beban perasaan, biasanya secara, emosional, tapi kita tanya-tanya, menunjukkan kepastian itu, dimana, karena kalau, setelah kita daftar, ruang komunikasi, ditutup dari pihak pante, lalu kita kejar, dia, menghindar, bukan menghindar saja, tapi, balibadan, itu yang saya melihat, wah, ini gimana, kita kejar lagi, handphone-nya sudah mati, tidak mau dibalas lagi, bahkan di blok, itu sampai pada tingkat itu, karena, kita tidak bisa salahkan dia, karena ini, keputusan provisi, saya katakan tadi, provisi itu, benar-benar keopat tengah, saya rasa itu ya, terima kasih,